Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kali ini kita akan mencoba merubah gearbox menggunakan dinamo rotary jadi kipas ini masih normal ya masih normal masih berputar dan juga masih tengok kanan kirinya pun masih normal ya ini masih berputar lihat untuk gearboxnya pun masih normal nah kali ini kita akan coba merubahnya menggunakan dinamo rotary untuk kipas angin ini saya ada mendapatkan dari kipas angin dinding yang sudah rusak dan juga kita persiapkan kabel kurang lebih panjangnya segini ya jadi dia nanti bisa masuk ke dalam bodi kipas dan juga saklar on-off seperti ini ya ini adalah kelanjutan video yang kemarin ya jadi jika kemarin kita langsungkan tidak menggunakan saklar karena posisi kipas angin berada di dinding kali ini kita akan coba menggunakan saklar jadi untuk swingnya atau untuk putaran kanan kirinya bisa kita aktifkan atau bisa kita non aktifkan kita buka terlebih dahulu untuk gearboxnya nah untuk dudukannya sendiri sudah sangat pas jadi dinamo rotary ini sudah sangat pas ya tinggal kita paskan saja lubangnya lihat sudah pas dengan lubang dinamonya tinggal kita pasangkan baut saja jadi dinamo rotary ini biasanya dia adanya di kipas-kipas dinding jika ingin membelinya pun banyak ya di sebarpat kipas angin ataupun di toko-toko online seperti ini ya dia sudah kuat lalu jangan lupa ya Anda buka bagian casingnya atau bagian bodi kipas nah si kabel ini akan kita masukkan melalui si leher kipas jadi kita ikuti saja seperti hal ini jalur kabel dinamo nah dimasuk lewat leher sini nah dia masuk lewat leher sini ah nah dia masuk lewat leher sini tinggal kita ikuti saja ini sama kayak video yang kemarin ya untuk cara penyambungannya jadi tinggal kita cari jalur dari kabel listrik ini ya yang ini kabel PLN ya Nah nanti kita sambungkan saja ke yang warna biru ini satu kabel kita sambungkan ke warna biru ini bebas yang mana saja kita jadikan satu nah dan yang yang satunya kita sambungkan ke kabel speed itu pun bebas ya mau speed berapa saja silakan saya sambungkan ke speed 3 nah disini akan saya satukan dengan kabel speed 3 jadi Anda ingin sambung ke speed 1 speed 2 pun sama saja ya Nah ini sudah selesai untuk cara penyambungan di bagian body kita sudah selesai ya yang satu ke warna biru ini dan yang satu kabel speed tinggal kita rapikan saja ya buat anda yang baru bergabung Samhon dukungan untuk subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten berikutnya penanti tinggal kita rapikan saja sebelumnya untuk pemasangan yang ini nah jika kemarin dua-duanya kita sambung langsung ini satu saja yang kita sambung langsung ya Nah jadi satu kabel saja yang kita sambung nah untuk kabel yang satu lagi seperti ini kita akan menggunakan saklar nanti akan kita masukkan saja ke salah satu ke masing-masing kaki saklar ini tapi sebelumnya akan kita pasang terlebih dahulu untuk penutup dinamo ini nanti dia adanya di sebelah sini ya kita tinggal sesuaikan saja kita lubangi terlebih dahulu nah ini sudah saya ukur tadi sudah saya lubangi sudah pas saatnya akan kita pasang nanti lewat sini pemasangannya sebentar ini belum saya pasang ya belum saya pasang baut pengait ke rotarinya nah nah jadi untuk pemasangannya kabel ini akan kita keluarkan dulu melalui lubang tarikan gearbox ini ya atau lubang pinion lalu tinggal kita pasang penutup dinamo ini nah sekarang tinggal kita sambungkan saja ke masing-masing kaki saklar ya ini pun bebas ya tinggal kita pasang kurang saja kita sambung saja ke masing-masing kaki saklar nya seperti ini kurang lebih hasilnya tinggal kita masukkan saja ke dalam lubang sini sebentar ini terlepas harusnya disolder ya biar lebih kuat nah seperti ini nah ini sudah sangat pas sekali ya oke ini masih mantap saatnya kita rapikan nanti akan kita lihat hasilnya tapi sebelumnya akan kita coba dulu ya apakah masih berfungsi atau tidak si saklar nya akan coba kita colokkan kehidupan nah lihat ya ini pun berfungsi jadi kanan kita untuk putaran arahnya sudah normal kita lihat hasilnya nanti akan saya rapikan terlebih dahulu nah ini dia sudah saya pasang lihat ya nanti hasilnya seperti ini jika sebelumnya menggunakan gearbox sekarang menggunakan dinamo rotary ini akan saya coba saya hidupkan nah ini posisi belum saya hidupkan ya rotary nya biasa akan ditarik atau dipencet ya karena tinggal kita tekan saja seperti ini dan hasilnya normal ya untuk tengok kanan kirinya pun normal dan dia tidak menimbulkan suara oke semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati